Pada saat ini, di markas Angel Rache, banyak malaikat yang menyadari situasi pertempuran melalui berbagai cara. Terutama ketika mereka melihat Siaping membunuh Raja Iblis dengan satu pukulan. Semua malaikat terdiam dan sangat diam. Aku tidak menyangka manusia sage yang dikejar oleh kita akan tumbuh begitu cepat. Dia benar-benar naik ke tahap kesempurnaan alam demigod. Dia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam dewa. Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang kita harapkan. Manusia ini telah memperoleh warisan dewa perang. Kecepatan peningkatannya pasti di luar imajinasi semua orang. Tidak mengherankan jika dia telah mencapai alam seperti itu. Tetapi masalahnya adalah, apa yang seharusnya menjadi rencana Tuhan. Kita seharusnya bisa sepenuhnya memusnahkan umat manusia dengan bantuan para iblis dari jurang maut. Aku tidak menyangka manusia demigod seperti itu tiba-tiba muncul. Menurut perintah Tuhan, kita harus mendapatkan segel giyok pencarian surgawi yang telah diperoleh umat manusia. Namun menurut situasi saat ini, kita tidak punya cara untuk melakukannya. Kita sama sekali bukan tandingan manusia itu. Apakah kita tidak punya pilihan selain menyerah sementara pada rencana ini? Banyak malaikat berdiskusi. Meskipun mereka juga terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan siaping, itu belum mencapai tingkat ketakutan. Sebaliknya, mereka tetap percaya diri. Gemuruh gelombang-gelombang. Pada saat ini, seberkas cahaya suci seolah menembus alam semesta dan mencapai ruang waktu ini. Tiba-tiba, malaikat menakutkan yang terbentuk dari cahaya suci muncul di kehampaan, memancarkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Malaikat cahaya ini tanpa ekspresi. Sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan akan segera tiba di alam semesta ini. Kalian semua, besiaplah untuk menyambutnya. Bukalah terowongan ruang waktu yang menghubungkan ke Radian Universi. Alam semesta ini akan segera menjadi milik Tuhan. Apa? Begitu hal ini dikatakan, banyak malaikat yang terkejut. Ini sungguh sulit dipercaya. Mungkinkah perang Tuhan telah berakhir? Apakah dia akhirnya akan menyerang alam semesta ini? Malaikat demigod sangat bersemangat. Faktanya, mereka bukanlah makhluk asli alam semesta ini. Sebaliknya, mereka adalah makhluk dari Radian Universi. Alasan mereka tiba di alam semesta ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang seluruh alam semesta dan mempersiapkan pemerintahan Radian Universi atas alam semesta ini. Penguasa Radian Universi adalah penguasa para malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Dia dikenal sebagai penguasa cahaya. Dia adalah dewa tingkat dominator terkuat dan dikenal sebagai raja para dewa. Namun, Radian Universi sebelumnya menyerang alam semesta lain dan tidak punya waktu untuk menghadapi alam semesta biasa ini. Oleh karena itu, para malaikat ini sangat rendah hati dan hanya mengumpulkan segala macam informasi di alam semesta ini untuk mempersiapkan perang di masa depan. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya mereka menerima pesanan ini. Itu benar, cahaya Tuhan telah menaklukkan alam semesta Empyrean. Semua dewa telah dibunuh dan dimurnikan menjadi alam semesta Radian. Sekarang, alam semesta Radian kita dapat menjalani kehidupannya yang ke-6. Malaikat cahaya sangat bangga. Banyak malaikat yang sangat gembira karena Radian Universi telah selamat dari 5 reinkarnasi alam semesta. Ini adalah semangat yang sangat langka di antara alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan mereka sangat kuat. Kita harus tahu bahwa ada perbedaan besar antara dewa yang berdaulat. Dewa yang berdaulat biasa paling banyak hanya bisa memiliki kekuatan satu samsara alam semesta. Ini sudah merupakan batas dari dewa yang berdaulat. Hanya dengan membiarkan alam semesta menjalani reinkarnasi demi reinkarnasi dan menyerap kekuatan reinkarnasi dari keruntuhan alam semesta barulah hegemon tumbuh menjadi sangat kuat. Sekarang, penguasa alam semesta cahaya, dewa cahaya, telah memperoleh segala macam pertemuan ajaib dan memiliki kekuatan sepuluh alam semesta. Kekuatan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang zaman. Dewa yang berdaulat manapun harus tunduk di hadapan kekuatan yang tak terkalahkan ini dan dilenyapkan di bawah pancaran sinar yang tak terbatas. Hanya dengan satu langkah, dewa cahaya dapat melangkah ke alam tertinggi dewa pencipta. Kali ini, Tuhan juga sangat mementingkan perang ini. Dia secara pribadi akan memimpin artefak pamungkas, penobatan para dewa, untuk menekan asal mula alam semesta ini. Pasukannya akan tiba dan membunuh semua musuh. Malaikat cahaya berkata dengan suara rendah. Apa, artefak terhebat, penobatan para dewa? Ketika para malaikat mendengar hal ini, mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka tahu bahwa alasan mengapa Tuhan bangkit begitu cepat adalah karena dia telah memperoleh artefak pamungkas ini, penobatan para dewa. Setelah artefak ini memiliki roh dewa yang sebenarnya dalam daftarnya, maka sejak saat itu, hidup dan matinya hanya dapat dikendalikan oleh dewa cahaya. Hidup dan mati hanya bisa diputuskan oleh dewa cahaya. Terlebih lagi, karena roh dewa yang sebenarnya dikendalikan oleh pentahbisan para dewa, bahkan jika seorang dewa dibunuh oleh dewa lain, dia akan dibangkitkan dalam pentahbisan para dewa dan tidak akan pernah mati. Hasilnya jelas sekali. Karena kekuatan penobatan para dewa, pasukan dewa abadi muncul di alam semesta cahaya. Tidak peduli berapa kali mereka dibunuh, para dewa dalam daftar akan dibangkitkan. Dengan kekuatan semacam ini, alam semesta cahaya menghancurkan banyak alam semesta dan menjalani kehidupan demi kehidupan. Konon artefak pamungkas ini diperoleh dewa cahaya secara tidak sengaja. Itu adalah artefak kehidupan Kaisar Langit, penguasa alam semesta super yang telah menjalani sembilan kehidupan. Ketika alam semesta abadi runtuh, artefak yang tak terhitung jumlahnya tersebar dalam kekacauan dan memasuki berbagai alam semesta. Di antaranya, penobatan para dewa memasuki alam semesta cahaya dan diperoleh oleh dewa cahaya. Tuhan sebenarnya memobilisasi begitu banyak orang, tetapi alam semesta ini bahkan belum menghasilkan dewa. Apakah ini layak untuk diperhatikan Tuhan? Malaikat setengah dewa merasa ini sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa ras malaikat telah memasuki beberapa alam semesta serupa. Ini hanyalah salah satu alam semesta biasa, dan mereka tidak tahu bahwa Tuhan telah memobilisasi begitu banyak orang. Apa yang Anda tahu? Yang Tuhan pedulikan bukanlah asal mula alam semesta ini, melainkan artefak pamungkas yang tersisa di alam semesta ini, segel Giyot Kaisar Langit. Itu adalah artefak penguasa alam semesta abadi, Kaisar Langit, yang telah menjalani sembilan kehidupan. Anda bisa membayangkan kekuatannya, sungguh luar biasa. Mata malaikat cahaya berbinar, Tuhan memperoleh harta Kaisar Langit, penobatan para dewa, yang memungkinkan dia mencapai tahap ini. Dia pasti tidak akan membiarkan kekuatan kedua di seluruh kekacauan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, segel Giyot Kaisar Langit harus diperoleh. Bahkan jika dia harus menggunakan seluruh kekuatannya dan menghancurkan alam semesta ini, dia harus merebut kembali segel Giyot Kaisar Langit. Dia tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Kami mengerti. Para malaikat hanya bisa mengangguk. Bagaimanapun, kita adalah makhluk asing. Jika kita memasuki alam semesta ini, kita akan tertekan oleh asal mula alam semesta ini dan tidak akan mampu mengerahkan kekuatan yang seharusnya kita miliki. Seorang malaikat mau tidak mau bertanya. Tidak apa-apa, kamu tidak tahu betapa menakutkannya penobatan para dewa. Tidak hanya dapat memberikan gelar kepada para dewa, tetapi juga dapat menekan hukum asal-usul alam semesta, menyebabkan mereka kehilangan efektifitasnya untuk sementara waktu. Malaikat cahaya tertawa dingin. Menurut energi asal alam semesta ini, di bawah penindasan penuh dari penobatan para dewa, akan ada tiga hari kekuatannya kehilangan keefektifannya. Dalam tiga hari ini, kita dapat membantai semua kehidupan di alam semesta ini puluhan kali. Tentu saja, jika itu adalah alam semesta yang setingkat dengan alam semesta cahaya kita, penobatan para dewa tidak akan mampu menekannya. Tapi ini hanyalah alam semesta biasa, jadi menekannya terlalu mudah. Jadi begitu. Para malaikat mendapat pencerahan. 2942 Satu bulan kemudian. Ras manusia mengadakan pesta perayaan akbar yang berlangsung selama berhari-hari. Itu adalah perayaan untuk seluruh balapan. Mereka tidak hanya menang melawan iblis neraka, tapi mereka juga melahirkan demigot ras manusia yang hampir tak terkalahkan. Hal ini sangat meningkatkan kekuatan ras manusia dan mengejutkan semua ras di alam semesta. Xiaoping juga secara alami menjadi salah satu leluhur ras manusia dan dipromosikan menjadi pemimpin tertinggi ras manusia. Dia juga mempelajari banyak rahasia utama tentang ras manusia. Pada hari ini, Xiaoping duduk bersila di dunia kitab suci gunung dan laut dan sedang berkultivasi. Berdasarkan kultivasinya saat ini, ia terus meningkat setiap saat. Pikirannya dapat terbenam dalam sumber alam semesta kapan saja dan memahami banyak hukum dao besar. Dia merasa bahwa jumlah hukum dao besar yang dia pahami meningkat setiap saat. Kekuatannya juga meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan dia tidak tahu betapa kuatnya dia sekarang menguasai. Saat ini, suara sapi hijau terdengar. Dunia infernal sedang dalam masalah. Masalah apa? Xiaoping membuka matanya dan bertanya. Saya tidak yakin apa yang terjadi. Saya hanya tahu bahwa sumber energi dunia infernal tampaknya meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu singkat, energi itu menjadi berkali-kali lipat lebih padat. Berkat ini, banyak setan sudah maju. Ini sangat tidak biasa, kata sapi hijau dengan suara rendah. Ada hal seperti itu. Xiaoping menyipitkan matanya. Kita harus tahu bahwa evolusi alam semesta berlangsung lambat dan cepat. Ini tidak bisa dilakukan secara intens dan cepat. Alasan terjadinya hal ini pasti karena sesuatu yang besar telah terjadi di dunia infernal. Dia langsung memikirkan alam semesta dewa jahat karena dunia infernal dan alam semesta dewa jahat terhubung. Jika sesuatu benar-benar terjadi, itu mungkin konspirasi dari alam semesta dewa jahat. Namun, dia harus melihat sendiri apa yang terjadi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengambil kesimpulan. Setengah hari kemudian, Xiaoping tiba di dunia infernal lagi. Eh! Begitu dia memasuki dunia infernal, Xiaoping segera merasakan bahwa sumber dunia infernal telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan saat dia pergi. Ini tidak biasa. Tidak peduli betapa istimewanya dunia infernal, mustahil untuk meningkatkan sumber neraka 10 kali lipat dalam waktu singkat. Ini sungguh tidak dapat dipercaya dan bertentangan dengan hukum alam. Dia 100 persen yakin bahwa ini adalah perbuatan alam semesta dewa jahat. Berkat peningkatan esensi neraka, kekuatan setiap pesawat neraka menerima peningkatan yang sangat besar. Semua iblis mendapat manfaat yang luar biasa, dan kekuatan mereka meningkat pada tingkat yang terlihat. Dia bisa merasakan bahwa ukuran seluruh alam neraka telah meluas entah berapa kali lipatnya. Banyak ruang terlipat telah muncul, dan helplane yang tak terhitung jumlahnya telah ditambahkan. Bahkan reruntuhan alam neraka yang tersembunyi di kedalaman ruang waktu alternatif mulai muncul ke permukaan. Seolah-olah dunia neraka telah mengalami kebangkitan rohki, mengembalikan kejayaan era universal sebelumnya. Tunggu sebentar. Kalau terus begini, kita mungkin bisa melahirkan dewa iblis. Siaping menyipitkan matanya, dia bisa membayangkan rencana dewa jahat. Dengan meningkatnya energi esensi alam infernal, pembatasan terhadap bentuk kehidupan kosmik lainnya akan berkurang secara bertahap. Penindasan tidak akan sekeras itu. Mungkin seorang pesilat setengah dewa atau bahkan dewa menengah akan bisa memasuki alam infernal. Dengan begitu, alam semesta dewa jahat dengan dewa jahat dalam jumlah besar akan dapat mengambil kesempatan untuk mengerumuninya. Mereka akan tiba di dunia neraka dan memulai perang melawan dunia neraka untuk membantai para iblis. Dewa-dewa jahat itu bahkan bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Tidak diragukan lagi, ini pasti rencana dewa jahat. Mereka ingin meningkatkan energi esensi alam semesta dan mempercepat evolusi dunia neraka untuk mencapai tujuan mereka menyerang alam neraka. Jadi begitu, apakah ini sudah menjadi kasus seekor binatang buas yang terpojok melakukan sesuatu yang putus asa? Siaping mengepalkan tangannya. Sejujurnya, dia juga mengerti mengapa dewa-dewa jahat ini menjadi semakin gila dan tidak sabar. Meskipun dia baru mengasingkan diri selama tiga tahun di alam semesta utama, sebenarnya sudah sekitar 110 ribu tahun di alam semesta dewa jahat. Ini adalah waktu yang sangat lama bagi manusia. Dengan waktu yang begitu lama dan kurangnya musuh alami, jumlah manusia di alam semesta dewa jahat meningkat secara eksponensial. Jumlahnya telah meningkat lebih dari 1 triliun kali lipat. Oleh karena itu, jumlah penyihir tungku juga meningkat 1 triliun kali lipat. Penyihir tungku ini sangat arogan dan mengamuk di alam semesta dewa jahat. Mereka ada di mana-mana di alam semesta, melahirkan penyihir tungku yang tak terhitung jumlahnya yang berada di atas tingkat keabadian. Banyak makhluk jahat digunakan sebagai bahan bakar, menjadi sumber budidaya bagi penyihir tungku. Kekuatan masing-masing furnace wizard bahkan lebih mengerikan. Mereka seperti matahari kecil. Jika ini terjadi 100 ribu tahun yang lalu, membunuh penyihir tungku dunia dapat membakar dewa yang lebih rendah hingga mati, maka sekarang, ia bahkan dapat membakar penguasa hingga mati. Dapat dikatakan bahwa hal ini membuat para dewa jahat semakin tidak berdaya dan ketakutan. Ini sudah terlalu berat untuk mereka tangani. Dewa-dewa jahat ini tidak menyangka penyihir tungku ini akan berkembang ke tahap seperti itu. Kecepatan penyebarannya seperti wabah dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Makhluk jahat yang hidup di banyak dunia berada dalam kondisi yang tragis. Mereka seperti tikus jalanan dan tidak berani muncul dengan mudah, jika tidak mereka akan ditangkap dan dibakar sampai mati. Manusia tidak lagi takut pada dewa jahat. Hal ini membuat para dewa jahat semakin buas dan geram. Mereka sangat ingin menangkap siaping dan membunuhnya. Oleh karena itu, mereka membayar mahal untuk mempercepat evolusi health lane. Sekalipun mereka harus membayar berapapun harganya, mereka harus mematikan sumber masalah ini. Dengan dukungan penuh dari para dewa jahat, seluruh alam mereka juga mempercepat evolusinya. Energi asal meningkat pada tingkat yang terlihat dan energinya semakin tebal. Tapi ini hal yang bagus. Siaping menyentuh dagunya dan matanya berbinar. Sejujurnya, dia sedikit khawatir bahwa dia tidak memiliki cukup energi sebelumnya, tetapi energi asal dari alam neraka sebenarnya telah berevolusi ke tingkat ini. Jika dia mendapatkan pengakuan dari kehendak alam neraka, dia pasti akan mendapatkan energi asal dalam jumlah besar. Dengan begitu, dengan energi asal alam semesta nyata, dia pasti bisa mencapai level penguasa. Sudah waktunya untuk menyatukan seluruh dunia neraka. Hati siaping dipenuhi dengan ambisi. Begitu dia menyatukan seluruh dunia neraka, dia akan menjadi penguasa neraka dan mendapatkan pengakuan atas kehendak dunia neraka. Terlebih lagi, sebelum dewa jahat dari alam semesta dewa jahat datang, dia akan menyatukan alam neraka dan menjadi penguasa. Pada saat itu, dewa-dewa jahat itu tidak akan menjadi ancaman dan dia akan membunuh sebanyak mungkin dewa yang datang. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan segera memanggil bawahan iblisnya. 2943 Di neraka teratai hijau, iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan ruang kosong. Siaping memandangi banyak setan di tanah. Setelah beberapa tahun pengembangan, jumlah iblis di neraka teratai hijau meningkat. Bukan hanya beberapa kali, tapi ribuan, bahkan puluhan ribu kali. Metode menundukkan iblis yang semakin besar ini terlalu menakutkan. Satu menjadi dua kali, dua menjadi empat kali, dan empat menjadi delapan kali. Tidak butuh waktu lama bagi kekuatan neraka teratai hijau untuk menyebar ke seluruh dunia neraka. Pada dasarnya, sepertiga dunia neraka telah disatukan oleh setan-setan siaping. Saat ini, jumlah iblis demigod telah mencapai 300 ribu. Ada pun iblis primordial, iblis primordial, dan iblis elit lainnya, tidak mungkin dihitung. Alasan mengapa ada begitu banyak setan demigod sebenarnya terkait dengan pemulihan asal-usul dunia neraka. Banyak iblis primordial yang sempurna telah terjebak dalam kemacetan dan tidak dapat menerobos untuk waktu yang lama. Tapi begitu asal-usul neraka pulih, mereka menerobos bersama. Jadi jumlah iblis yang berhasil ditundukkan dan ditembus telah mencapai 300 ribu iblis demigod. Ini adalah faksi paling kuat di alam infernal. Semua iblis ketakutan, dan tidak mungkin mereka bisa melawan mereka. Melihat situasi ini, dia sangat puas. Hegemoninya telah tercapai. Hanya bawahan iblis ini saja sudah cukup untuk menyapu seluruh alam semesta utama dan dunia abis. Lagipula, ada 300 ribu setan demigod. Siapa yang bisa menolaknya? Selain itu, jumlah iblis pesilat setengah dewa juga meningkat dengan pesat. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak lagi iblis demigod yang akan dia miliki di masa depan. Menguasai. Banyak setan demigod berlutut dan memandang Xiaoping dengan penuh hormat. Mereka bisa merasakan garis keturunan di tubuh Xiaoping yang sepanas bintang, aura iblis yang tak terkalahkan, dan kekuatan tak terduga yang seperti jurang maut. Hanya keberadaan seperti itu yang bisa menjadi penguasa neraka, pemimpin semua iblis. Itu juga karena keberadaan tuan mereka sehingga mereka dapat berkembang begitu cepat dan menjadi tanggungan infernal golden crow. Dengan garis keturunan iblis yang kuat di tubuh mereka, kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Juga, karena kekuatan kutukan dewa Neter, mereka sangat bersatu. Mereka tidak lagi bertengkar satu sama lain. Sebaliknya, mereka bekerja sama dan mengeluarkan kekuatan besar yang menghancurkan semua kekuatan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menghancurkan kekuatan iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan banyak pesawat neraka tingkat tinggi, dan menangkap banyak dewa. Kekuatan seperti itu sungguh tak terkalahkan. Aku sudah menunggu terlalu lama. Xiaoping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, menatap sekelompok setan. Saya ingin menyapu seluruh alam neraka dalam waktu singkat. Saya ingin menjadi penguasa neraka, raja segala iblis, dan menguasai semua iblis. Siapapun yang berani membangkang akan dibunuh tanpa ampun. Ya, Guru, kami pasti akan mengorbankan hidup kami demi Anda dan mati demi Anda. Banyak iblis demigot yang sangat bersemangat, dan tubuh mereka gemetar. Perang akhirnya akan dimulai. Yang terjadi selanjutnya adalah perang besar untuk menyatukan seluruh alam infernal. Hebat, Guru akhirnya akan menyatukan alam infernal. Tiga tahun, saya telah menunggu selama tiga tahun penuh. Guru akhirnya mengucapkan kata-kata ini. Haha, penguasa pesawat neraka tingkat tinggi. Kalian semua bisa masuk neraka. Benar, hanya ada satu raja di dunia neraka ini, dan itu adalah Tuan Fengdu. Semua iblis pesilat setengah dewa meraum dan darah mereka mendidih. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi perang epik yang akan melanda seluruh alam infernal. Tidak ada iblis yang bisa menghindarinya. Mereka juga akan melihat kemunculan raja iblis pertama di alam infernal ini, raja yang akan menyatukan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dan sebagai bawahan raja iblis, mereka pasti akan berdiri di puncak neraka. Dalam sekejap, di bawah perintah Xiaoping, kekuatan iblis lain yang belum tunduk pada neraka teratai hijau melancarkan serangan, menyerbu pesawat neraka tingkat tinggi satu demi satu. Di bawah kepungan 300 ribu iblis pesilat setengah dewa dan pasukan triliunan iblis, tidak ada kekuatan iblis di alam neraka tingkat tinggi yang bisa menghentikan mereka. Kekuatan seperti itu seperti arus deras sejarah, yang menghancurkan semua iblis. Pada saat yang sama, karena alam infernal terlalu besar, untuk menyelesaikan masalah ini, Xiaoping pada dasarnya akan mengirimkan cacing lubang hitam untuk menggali lorong kosong di mana-mana, menghubungkan pesawat neraka tingkat tinggi. Ini seperti membangun kereta api berkecepatan tinggi, menghubungkan semua alam infernal menjadi satu. Dengan cara ini, jika pesawat neraka tingkat tinggi sedang berperang, iblis dari pesawat neraka lainnya dapat langsung datang untuk memberikan dukungan. Ini juga memungkinkan kekuatan semua iblis terhubung menjadi satu. Pada dasarnya, tidak akan ada hambatan antar pesawat neraka, dan mereka tidak perlu lagi membuang banyak waktu dalam perjalanan. Bagi alam infernal, ini hanyalah perubahan kualitatif. Pada saat ini, kekuatan para tetua cacing lubang hitam juga meningkat pesat. Paling tidak, mereka semua telah maju ke era abadi, dan beberapa bahkan telah maju ke era Arcean. Dapat dikatakan bahwa kekuatan mereka jauh lebih besar daripada era Arcean. Oleh karena itu, sangat mudah bagi cacing lubang hitam ini untuk menggali lorong ruang waktu, dan itu terlalu cepat. Mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menggali lorong ruang waktu. Jalanan bersih, dan pasukan berada pada puncaknya. Ini sungguh tak terkalahkan. Lebih sering daripada tidak, siaping bahkan tidak perlu melakukan apapun, dan pesawat neraka yang lewat akan menyerah saat melihatnya. Bagaimanapun juga, para iblis ini tidak mempunyai tulang punggung, dan mereka semua sangat nakal. Bagaimanapun, tidak peduli iblis mana yang mereka serahkan. Mereka menghormati yang kuat dari lubuk hati mereka. Menghadapi pasukan iblis yang begitu menakutkan, tidaklah memalukan bagi mereka untuk menyerah. Namun, penaklukan tak terkendali atas begitu banyak alam neraka juga menyebabkan ketakutan dan kepanikan di antara para penguasa alam neraka tingkat tinggi lainnya. Mereka semua bersatu dan membentuk kekuatan untuk melawan pasukan iblis neraka teratai hijau. Lagipula, para penguasa alam neraka tingkat tinggi ini sudah lama terbiasa menindas orang lain. Mereka terbiasa menjadi kaisar. Bagaimana mereka bisa tunduk pada siaping dan menjadi bawahan iblis lainnya? Mereka sama sekali tidak rela menyerahkan kekuasaan dan kekayaannya. Oleh karena itu, untuk melawan neraka teratai hijau, mereka semua bersatu dan berkumpul. Pada saat ini, di istana pesawat neraka tingkat tinggi, para iblis setengah dewa yang tersisa berkumpul untuk sebuah pertemuan. Ekspresi mereka sangat suram, dan wajah mereka sehitam arang. Bisa dibilang belum pernah ada pertemuan seberat ini. Kalian beritahu aku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang yang berbicara adalah pemimpin para iblis setengah dewa, penguasa alam neraka tingkat tinggi, iblis wabah. Itu adalah iblis yang menyebarkan wabah penyakit tanpa akhir, dan memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Kemanapun ia pergi, hal itu menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, menyebarkan kematian dan wabah penyakit. Kekuatannya sangat menakutkan. 2944 Mau bagaimana lagi, mengapa kita tidak menyerah saja? Neraka teratai hijau telah mengambil alih dua pertiga neraka. Ada lebih dari 700 ribu iblis di alam pesilat setengah dewa. Masih ada sepertiga neraka yang belum ditaklukkan. Kita sudah kehabisan akal. Salah satu iblis dari alam pesilat setengah dewa berkata tanpa daya. Dia putus asa. Pada awalnya, hanya ada 300 ribu iblis alam setengah dewa di neraka teratai hijau. Namun, seiring berlangsungnya perang, mereka menunjukkan momentum yang tidak dapat dihentikan. Neraka tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya telah ditaklukkan. Pada akhirnya, para iblis dari alam pesilat setengah dewa ini tidak dapat melawan. Mereka semua dikalahkan oleh siaping dan tunduk padanya. Oleh karena itu, banyak iblis yang menyerah dan menjadi bawahan neraka teratai hijau. Hal ini menyebabkan kekuatan neraka teratai hijau berkembang pesat. Jumlah pasukan juga bertambah. Serahkan asku. Salah satu iblis dari alam pesilat setengah dewa memarahi, kalian ingin menjadi anjing anak-anak itu. Aku tidak ingin menjadi anjing itu. Kita semua adalah iblis dari alam pesilat setengah dewa. Mengapa kita harus tunduk pada orang itu? Juga, wilayah kita, bawahan kita, kekayaan kita. Kita harus menyerahkan semuanya. Bisakah kalian menanggung penghinaan seperti itu? Orang yang berbicara adalah Power Demon King. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat berani. Dia adalah orang yang tidak sopan. Oleh karena itu, dia tidak pernah tunduk pada setan manapun. Ketika dia menemui masalah, dia akan menggunakan tinjunya. Kehebatan bertarungnya terkenal di antara banyak iblis di alam pesilat setengah dewa. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Ada 700 ribu iblis di alam pesilat setengah dewa dan pasukan iblis yang tak ada habisnya. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Meskipun tunduk pada iblis-iblis itu merupakan suatu penghinaan, jika Anda tidak tunduk, Anda akan mati. Apa pilihanmu? Salah satu iblis dari alam pesilat setengah dewa mencibir. Mendengar ini, banyak mata iblis di alam pesilat setengah dewa yang berkedip-kedip. Situasinya jelas. Jika mereka menyerah, mereka bisa hidup. Jika tidak, mereka akan kehilangan segalanya. Pada saat itu, mereka tidak hanya akan kehilangan wilayah dan kekayaan, tetapi mereka juga akan kehilangan nyawa. Jika mereka menyerah, mereka masih bisa hidup. Faktanya, selama mereka memiliki kekuatan seorang demigod, mereka bisa mendapatkan kembali kekayaan atau wilayah apapun. Kekuasaan adalah aset terbesar para iblis di alam pesilat setengah dewa ini. Jika itu masalahnya, kamu harus pergi dan menyerah. Mengapa kamu masih di sini dalam pertemuan ini? Menurutku dia adalah mata-mata dari Fengdu. Dia menyelinap ke dalam pertemuan ini untuk menggoyahkan moral kita. Raja Iblis Kekuatan Meraung Marah. Saya hanya berbicara tentang kesulitan yang kita hadapi saat ini dan ingin semua orang menemukan solusinya. Saya tidak mencoba menggoyahkan moral pasukan. Orang sembrono seperti Anda selalu berpikiran satu arah, dan itu sangat buruk. Mudah bagi iblis lain untuk melenyapkanmu. Menurutku kamu adalah mata-mata terbesar, dan kamu hanya ingin kami mati. Iblis Pesilat Setengah Dewa Mencibir. Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu ingin berdebat denganku? Raja Iblis Kekuatan Sangat Marah. Cukup, ini konferensi Pesilat Setengah Dewa. Kenapa kalian masih membuat keributan di sini? Iblis Pestilens berteriak dengan marah, menghentikan pertengkaran kedua iblis demigod untuk mencegah konflik meningkat. Kedua iblis setengah dewa itu mencibir, tetapi mereka cukup bijaksana untuk berhenti bertengkar. Baiklah, saran apalagi yang kamu punya. Jika kamu punya ide tentang cara menghadapi neraka teratai biru, silakan angkat bicara. Kata iblis wabah dengan suara yang dalam. Namun, untuk waktu yang sangat lama, kelompok iblis demigod tetap diam. Mereka mengerutkan kening dan tidak punya ide apapun. Sebenarnya, bukan berarti tidak ada jalan lain. Setan demigod tiba-tiba berkata, Oh, boneka iblis, apakah kamu punya ide? Tanya iblis wabah. Kalian mungkin lupa bahwa kami para iblis bukanlah satu-satunya kekuatan di neraka. Faktanya, ada kekuatan ketiga yang kuat. Boneka iblis tersenyum tipis. Tunggu sebentar, apakah kamu berbicara tentang monster kosong? Iblis penyakit sampar dan iblis lainnya mengerutkan kening. Itu benar, monster hampa. Meskipun mereka adalah musuh terbesar kita para iblis, musuh terbesar kita telah menjadi neraka teratai biru. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Boneka iblis terkekeh. Kita benar-benar bisa mengalihkan masalah dan membiarkan monster hampa menghadapi iblis neraka teratai biru. Biarkan mereka bertarung satu sama lain, dan kita akan mendapatkan keuntungannya. Bagaimana menurut kalian? Mendengar ini, banyak setan yang bersemangat. Mereka merasa ini adalah ide yang bagus. Bagi setan, tidak ada moralitas. Selama mereka bisa menang, mereka akan mencoba apa saja. Ini ide yang bagus, tapi monster kosong itu tidak memiliki kecerdasan. Kita tidak bisa mengendalikan mereka sama sekali. Iblis wabah mengerutkan kening. Dia merasa bahwa mengalihkan masalah adalah ide yang bagus, tapi dia takut pihak lain tidak akan tertipu. Tidak apa-apa. Boneka iblis terkekeh. Sebenarnya, aku punya harta rahasia yang disebut dupa daya tarik roh. Selama aku menyalakannya, monster kosong itu akan menerkam kita seperti anjing lapar. Tidak ada cara untuk mengendalikan mereka. Hanya saja harta rahasia ini sebelumnya tidak berguna. Tapi sekarang berbeda. Kita bisa menggunakan harta rahasia ini untuk menarik monster kosong dan membiarkan kedua kekuatan bertarung satu sama lain. Kamu sebenarnya punya harta rahasia seperti ini. Bukankah itu berarti jika Anda memiliki dendam terhadap iblis, Anda bisa menyalakannya dan pihak lain akan mati. Beberapa iblis setengah dewa yang memiliki dendam terhadap Anda tiba-tiba dimusnahkan oleh monster kosong. Jangan bilang kamu yang melakukannya. Raja Iblis kekuatan mau tidak mau bertanya. Kelompok iblis setengah dewa mau tidak mau harus waspada saat mereka menatap boneka iblis. Yah, siapa yang tahu. Mungkin mereka pantas mendapatkannya. Boneka iblis terkekeh. Ia tidak menyangkalnya. Baiklah, tidak ada gunanya membicarakan hal ini. Mari kita lakukan dengan cara ini. Kita akan memulai rencana untuk mengalihkan masalah dan membiarkan iblis neraka teratai biru menderita kerugian besar untuk memberi kita waktu. Iblis wabah dipenuhi dengan niat membunuh. Asteris gemuruh. Pada saat ini, lubang cacing muncul di kehampaan. Tampaknya terkoyak oleh kekuatan yang kuat. Kemudian, lubang cacing ini seolah melewati jarak yang tidak diketahui. Kemudian, sesosok tubuh muncul di depan para iblis setengah dewa. Dia memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah waktu dan ruang di area ini telah berhenti. Semua iblis setengah dewa merasakan getaran yang tak terkendali. Kamu, iblis macam apa kamu? Iblis wabah menatap sosok yang tiba-tiba muncul. Dia terkejut. Sebenarnya ada iblis yang bisa melewati lapisan batasan dan langsung mencapai ruang konferensinya. Apalagi dia sangat sombong. Dia muncul di depan mereka. Dia terlalu sombong. Kamu bisa memanggilku Fengdu. Orang yang berbicara adalah Siaping. Dia muncul tepat di depan iblis dan memandang rendah mereka. Apa? Kata-katanya menggemparkan, dan rambut para iblis-iblis setengah dewa berdiri tegak. Bagaimanapun juga, penguasan raka teratai hijau, raja dari triliunan iblis-iblis, eksistensi yang dapat menyapu seluruh alam raka, tidak lain adalah Fengdu, si iblis-iblis. 2945 Sialan, bagaimana kamu tahu kita mengadakan pertemuan di sini? Iblis penyakit hawar dan iblis lainnya menatap Siaping dengan niat membunuh. Mereka bingung. Karena lokasi pertemuan mereka dirahasiakan, orang luar tidak boleh mengetahuinya sama sekali, tetapi iblis Fengdu ini sebenarnya mengetahuinya dan mendatangi mereka dengan sangat tepat. Mereka juga tahu bahwa karena iblis Fengdu ini berani mendatangi mereka secara terbuka, itu berarti dia sudah siap sepenuhnya dan tidak akan mengambil risiko apapun. Sederhana saja, saya memasang mata-mata di sini. Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Seperti yang diharapkan. Iblis penyakit hawar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia sangat marah. Dia tahu bahwa dengan begitu banyak iblis setengah dewa di sini, akan ada beberapa iblis setengah dewa yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi mata-mata. Bagaimanapun, neraka terate hijau terlalu kuat. Mereka paling banyak akan kehilangan wilayah dan kekayaan jika menyerah. Namun jika mereka melawan, mereka malah akan kehilangan nyawa. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, bahkan orang bodoh pun tahu apa yang harus dipilih. Setan setengah dewa yang memiliki keberanian melawan masih tergolong langka. Siapa itu? Siapa yang mengkhianati koalisi iblis kita? Siapa di antara kalian yang tidak tahu malu? Setan setengah dewa mengutuk. Dia sangat marah. Dia ingin menangkap pengkhianat itu dan mencabik-cabiknya. Mereka telah bekerja keras untuk membangun aliansi ini, tetapi mereka menemukan mata-mata. Jika mereka tidak menangkap pengkhianat tersebut, aliansi mereka tidak akan terbentuk. Tidak sulit untuk mengetahui siapa mata-mata itu. Kalian semua, majulah sekarang. Siaping berkata dengan tenang. Suara mendesing gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, semua iblis setengah dewa di tempat pertemuan tampak bergerak. Pada dasarnya, dua per tiga dari setan setengah dewa berada di pihak siaping. Iblis kekuatan, yang paling berdebat sengit, dan iblis setengah dewa berada di pihak siaping. Seketika, para iblis setengah dewa yang tersisa tercengang. Mulut mereka bergerak-gerak, dan mereka tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Apa yang terjadi di sini? Mereka hanya ingin menangkap beberapa mata-mata. Siapa yang tahu bahwa dua per tiga dari setan setengah dewa adalah mata-mata? Apa gunanya berkelahi? Tampaknya merekalah yang lemah. Ini keterlaluan. Apakah mereka telah memasuki sarang pencuri? Hanya merekalah yang bukan mata-mata. Segala sesuatu yang lain adalah wajah para iblis pesilat setengah dewa berubah menjadi hijau. Iblis kekuatan, kamu pelacur. Baru saja, kamu bertindak sangat tinggi dan perkasa. Aku tidak menyangka kamu sudah menyerah. Aku pikir kamu adalah iblis yang saleh yang tidak takut pada kekuasaan. Aku tidak mengharapkan kamu untuk menyerah. Berlutut lebih cepat dari siapapun. Iblis wabah sangat marah hingga dia hampir muntah darah dan pingsan. Baru saja, ia berpikir bahwa iblis jahat kekuatan ini adalah pejuang yang setia dan berani, rekan yang dapat dipercaya. Ia tidak menyangka bahwa dia adalah mata-mata dan sudah lama menyerah kepada Fengdu jahat. Wajah sebelumnya itu hanyalah akting. Benar saja, aktingnya sangat bagus. Apa yang kamu tahu? Guru adalah iblis terkuat di neraka, calon penguasa neraka. Kalian sampah sebenarnya ingin membentuk pasukan perlawanan. Itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Power Demon terkekeh, iblis yang berani melawan guru semuanya harus mati dan tersapu ke dalam debu sejarah. Wajahnya ganas. Anda mendengar kata-kata ini, iblis wabah sangat marah hingga menjadi gila. Melihat penampilan antek kekuatan iblis, menjelatnya lebih bersih dari siapapun, dia benar-benar mengira orang ini adalah temannya. Sekarang, ia benar-benar buta. Aku bisa memberimu kesempatan. Kamu masih bisa tunduk padaku dan menjadi bagian dari neraka teratai hijau. Tapi jika kamu menolak, kamu akan menjadi musuhku. Anda akan mati tanpa keraguan. Tentukan pilihanmu. Xia Ping berkata dengan tenang, memberi mereka satu kesempatan terakhir untuk membuat pilihan. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk menekan iblis itu. Ketika kata-kata ini keluar, banyak iblis demigot yang ragu-ragu. Jika sebelumnya, mereka masih ingin melawan. Tapi sekarang, Fengdu jahat lebih kuat dari mereka. Apakah ada gunanya menolak? Dua per tiga dari rekan mereka telah dihasut untuk membelot. Sisanya bukanlah tandingan Fengdu jahat. Bajingan, biarpun aku mati, aku tidak akan menyerah. Kalian iblis tanpa tulang, pergilah ke neraka. Iblis wabah berteriak dengan marah. Ia menjadi berani dan kejam, dan benar-benar bergegas menuju Xia Ping untuk membunuhnya. Xia Ping memandang wabah iblis dengan tenang dan menamparnya. Dong. Dalam sekejap, seluruh tubuh iblis wabah hancur. Seolah-olah ada tangan besar yang meremasnya dari dalam keluar. Dalam sekejap, itu hancur menjadi awan kabut darah. Bahkan jiwanya menjadi debu saat ini. Ini... Melihat pemandangan ini, rambut para iblis pesilat setengah dewa berdiri tegak. Mereka ketakutan. Bahkan iblis demigod seperti iblis wabah dihancurkan hanya dengan satu telapak tangan. Bukankah iblis demigod lainnya akan dibunuh seperti serangga? Bagaimana mereka bisa bertahan melawannya? Kami menyerah. Kami menyerah. Tuan Fengdu, kami salah. Tolong selamatkan nyawa kami yang rendahan. Kami akan kembali dan membubarkan pasukan sekarang. Kami akan menyerah pada neraka trate hijau dan menjadi bagian dari Tuan Fengdu. Satu demi satu, iblis demigod menyerah tanpa tulang punggung apapun. Menghadapi tekanan seperti ini, mereka tidak punya cara untuk melawan. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menyerah. Sangat bagus. Siaping menganggup puas. Seperti kata pepatah, rajuri terbaik bisa menggunakan strategi. Menyelesaikan pertempuran tanpa pertumpahan darah adalah medan pertempuran tertinggi. Siapa yang tahu berapa banyak energi yang bisa dihemat dengan melakukan ini? Terlebih lagi, di masa depan, iblis-iblis ini akan menjadi bawahannya. Mereka akan menjadi kekuatan penting untuk melawan dewa jahat. Tentu saja, dia akan mengurangi kerugiannya jika dia bisa. Tidak perlu membunuh mereka semua. Tentu saja, jika ada di antara mereka yang berani melawan, dia tidak keberatan membunuh mereka semua. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, kutukan dewa neter menyatu ke dalam tubuh iblis pesilat setengah dewa. Dengan cara ini, mereka tidak bisa lagi menahan kekuatan Siaping. Namun, ketika kutukan dewa neter terakhir mendarat di boneka iblis. Dengan keras, tubuh boneka iblis segera meledak berkeping-keping. Hah! Siaping menoleh dan melihat bahwa setelah boneka iblis meledak, hanya bola cahaya hitam yang tersisa. Itu tampak seperti kerangka hitam, memancarkan kekuatan jahat dan jahat. Kamu bukan boneka iblis. Kamu adalah makhluk dari alam semesta dewa jahat. Siaping menyipitkan matanya dan segera mengenali identitas sebenarnya dari boneka iblis. Itu benar. Seperti yang diharapkan dari Master Tunku, sebuah eksistensi yang menyebabkan begitu banyak masalah di alam semesta dewa jahat kita. Awalnya, aku ingin membuat kalian para iblis menderita kerugian besar. Aku tidak menyangka kamu begitu tercelah. Perang belum bahkan belum dimulai dan kamu sudah menyuap sebagian besar jenderal. Sungguh penuh kebencian. Kerangka hitam itu mengertakkan gigi dan sangat tertekan. Ia tidak menyangka Master Tunku menjadi begitu tercelah dan tidak tahu malu. Dia sudah sangat kuat namun dia masih menggunakan trik kotor. Dia benar-benar tidak tahu malu. 2946 Masih mencoba menabur perselisihan. Berdasarkan kecerdasan Anda, inilah satu-satunya rencana yang dapat Anda buat. Sayangnya, sudah terlambat. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Ketika pasukan neraka teratai hijau menyerang alam neraka lainnya, dia tidak tinggal diam. Dia masuk jauh ke dalam kam musuh dan dengan paksa menaklukkan iblis setengah dewa. Namun, di bawah perintahnya, iblis setengah dewa ini tidak dapat mengungkapkan identitas mereka untuk saat ini. Mereka adalah mata-mata dalam kegelapan, hanya mengungkapkan identitas asli mereka pada saat kritis. Tujuannya adalah untuk menangkap semua iblis lawan dalam satu gerakan ketika iblis-iblis ini membentuk tentara aliansi, menundukkan mereka semua dan membuat mereka lengah. Faktanya, hasil perang ini sudah ditentukan sejak awal. Bahkan seekor singa pun akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap seekor kelinci. Tentu saja, dia tidak akan meremehkan lawan manapun. Bahkan jika dia mempunyai keuntungan, dia harus meminimalkan kerugiannya untuk memenangkan perang ini. Hasilnya jelas sekali. Dia sudah menang. Setelah apa yang disebut pasukan perlawanan dikalahkan, tidak ada iblis setengah dewa yang dapat melawan kekuatan pasukan iblisnya. Sekalipun ada perlawanan yang tersebar, mereka hanyalah tentara yang berkeliaran. Mereka tidak bisa menimbulkan ancaman sama sekali. Satu-satunya ancaman sekarang adalah musuh-musuh dari alam semesta dewa jahat. Tuan tunggu terkutuk, dewa jahat kami pasti tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja, sebentar lagi, seluruh dunia neraka akan dihancurkan. Semua iblis akan menjadi budak dewa jahat kami. Tengkorak hitam itu meraum dengan marah. Dengan keras, setelah mengatakan ini, itu meledak dengan suara keras, hancur berkeping-keping. Jelas, ia tidak ingin mati di tangan Siaping, sehingga langsung meledak sendiri. Dewa jahat, bahkan jika kamu tidak datang mencariku, aku akan datang mencari masalah. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, pandangannya jauh. Beberapa bulan kemudian, Siaping telah menyapu semua pesawat neraka tingkat tinggi di dunia neraka. Semua dewa telah tunduk pada Siaping, dan triliunan setan telah menjadi bawahannya. Bisa dibilang dia telah menjadi raja iblis pertama dalam sejarah alam semesta ini. Raja iblis pertama yang menguasai neraka. Kekuasaan dan otoritasnya telah mencapai puncaknya. Pada saat ini, Siaping bisa merasakan pemeliharaan tak terbatas dan energi asal dari seluruh dunia neraka berkumpul di tubuhnya. Setiap gerakan yang dia lakukan sepertinya memanfaatkan energi asal yang tak terbatas. Dia tahu bahwa ini adalah harapan semua makhluk hidup. Pemeliharaan yang tak terbatas. Musuh manapun yang berani menyerangnya akan mendapat serangan balik. Siapakah penguasa neraka itu? Ini bukanlah gelar yang diberikan sendiri, melainkan pengakuan dari iblis yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan begitu seseorang dapat benar-benar menjadi penguasa neraka, eksistensi paling kuat dan dihormati di alam neraka. Selama semua makhluk hidup menyetujuinya, esensi alam infernal juga akan menyetujuinya. Namun, mendapatkan pengakuan dari iblis yang tak terhitung jumlahnya sangatlah sulit. Seseorang harus menyapu iblis yang tak terhitung jumlahnya dan membuat mereka tunduk padanya untuk mencapai hal seperti itu. Bahkan di era terakhir neraka, jumlah iblis yang bisa mencapai prestasi seperti itu bisa dihitung dengan jari. Di era infernal ini, Siaping adalah yang pertama, dan mungkin satu-satunya. Kekuatan ini terlalu kuat. Siaping mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan bahwa dia telah menerima berkah dari seluruh alam neraka. Kekuatan sihirnya meningkat tanpa henti. Bahkan dia sendiri tidak yakin seberapa kuat dia. Sebelumnya, dia mendapat berkah dari neraka terata hijau. Tapi sekarang, dia mendapat berkah dari seluruh dunia neraka. Sepertinya dia membawa kekuatan seluruh alam semesta di punggungnya. Biasanya, esensi alam infernal tidak akan melakukan ini. Tapi pada saat ini, esensi alam infernal merasakan bahaya kehancuran dan merasakan musuh dari alam semesta lain. Untuk menghilangkan tumor ini, ia menggosok tubuh Siaping dengan harapan dia bisa menyingkirkan dewa-dewa jahat dari alam semesta lain. Karena itu, dia merasakan kekuatannya meningkat pesat. Sepertinya dia telah berubah menjadi dewa. Setiap tindakan dan perkataannya seperti dewa. Keluarlah, musnahkan monster-monster kosong itu. Siaping memerintahkan banyak setan. Dia ingin menghapus terowongan luar angkasa yang ditinggalkan oleh alam semesta dewa jahat di dunia neraka. Ini adalah tumor yang menyedot dunia neraka dan harus dimusnahkan. Dia juga bisa merasakan kehendak esensi alam infernal. Begitu dia menyapu bersih terowongan luar angkasa dan membunuh para dewa jahat dan monster hampa, dia akan disukai oleh esensi alam infernal. Dengan begitu, dia akan diistimewakan dengan esensi neraka dan diberi imbalan dengan energi esensi neraka yang tak terbatas. Ini seperti menerima karma baik yang tak terukur jumlahnya. Begitu dia memperoleh energi esensi dalam jumlah besar, dia akan dapat naik ke level penguasa dengan segera. Dia akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi dewa pertama dunia neraka dan alam semesta modern. Manfaatnya tidak terbatas. Jadi, dia tidak sabar untuk menghancurkan sarang monster kosong itu. Dia ingin mengusir para dewa jahat kembali ke rumah mereka sehingga mereka tidak bisa masuk ke dunia neraka. Hong lama sekali gelombang. Dalam sekejap, di bawah komando siaping, pasukan iblis yang tak ada habisnya maju menuju sarang monster kosong. Mereka sangat emosional. Sebelumnya, monster hampa menggunakan iblis sebagai makanan dan mereka ingin membalas dendam. Kini, mereka akhirnya menemukan peluang. Titik. Pada saat ini, di dalam sarang monster hampa, ada banyak dewa jahat. Ada yang merupakan dewa tingkat rendah, ada pula yang merupakan dewa tingkat menengah, dan bahkan ada pula yang merupakan dewa tingkat tinggi. Semuanya mengeluarkan aura kuat yang memutar balikan ruang di sekitarnya. Monster-monster kosong di dekatnya semuanya menggigil dan tidak berani melihat mereka. Lagi pula, dibandingkan dengan para dewa jahat, mereka hanyalah budak. Bagaimana itu? Bagaimana perkembangan esensi dunia neraka? Berapa lama lagi kita bisa masuk dengan tubuh asli kita? Kita tidak akan lagi tertekan oleh esensi dunia neraka. Dewa jahat bertanya. Jangan khawatir, itu akan segera terjadi. Dalam beberapa bulan lagi, dunia neraka ini akan berubah dan berkembang total. Ketika itu terjadi, bahkan dewa yang lebih tinggi pun akan bisa masuk. Dewa jahat lainnya tertawa. Itu bagus. Tuan Tunku itu menyebabkan keributan besar di neraka. Seolah-olah dia telah menaklukkan semua iblis di dunia neraka dan menjadi tuan neraka. Dia telah mengumpulkan keberuntungan yang tak terbatas. Kek, dia hanya berjuang sebelum mati. Setelah rencana kita selesai, banyak dewa jahat akan menyerang dan itu akan cukup untuk memusnahkan anak ini. Semua rencananya akan sia-sia. Benar, biarkan anak ini menjadi sombong untuk saat ini. Sebentar lagi, seluruh dunia neraka akan menjadi milik kita dan tidak ada iblis yang bisa bertahan. Orang ini telah menciptakan masalah besar di alam semesta dewa jahat kita. Dia telah memaksa alam semesta dewa jahat kita ke dalam situasi putus asa. Kali ini, kita akan membiarkan orang ini merasakan apa itu keputus asaan dan kesakitan. Banyak dewa jahat dipenuhi dengan niat membunuh. 2947 Sial, tuan dewa jahat Saat itu, monster hampa berlari masuk, iblis-iblis itu dan penguasa neraka, Fengdu, telah memimpin pasukan iblis dalam jumlah besar menuju sarang kita. Mereka mendatangi kita dengan mengancam. Mereka akan memusnahkan kita sepenuhnya. Dia berteriak dan langsung memberi tahu mereka intelnya. Apa? Sungguh berani. Kami bahkan belum menyerang, namun seorang iblis berani menyerang kami. Ini sungguh tidak masuk akal. Terlalu sombong. Dewa jahat berteriak marah dan memarahi. Paru-parunya hampir meledak karena amarah. Mereka bahkan belum menyerang iblis dan mereka benar-benar berani menyerbu ke dalam sarang mereka. Mereka begitu sombong dan tidak mempedulikan mereka sama sekali. Mereka datang pada waktu yang tepat. Aku khawatir aku tidak akan menemukan masalah dengan Master Tunku di tempat lain. Siapa yang tahu bahwa mereka akan meminta mati dan menyerang di sini? Jika aku tidak membantu mereka, lalu bagaimana aku bisa menghadapi kebodohan mereka? Itu benar? Bukankah kita mengharapkan hal seperti itu? Tuan Tunku tidak akan membiarkan kita menyelesaikan rencana kita. Begitu dia mengetahui rencana kita, dia pasti akan datang untuk menghancurkan terowongan ruang waktu ini dan mencegah kita memasuki alam neraka. Itu benar. Itu sebabnya kami datang dari Vingad Kosmos untuk menjaga markas ini. Dengan kita di sini, tidak peduli betapa sombongnya Master Tunku, dia tidak akan bisa menghancurkan terowongan luar angkasa. Selain itu, sarang monster hampa dipenuhi dengan pembatasan dewa jahat dan terhubung ke alam semesta dewa jahat. Ia dapat menahan penindasan sumber asal dunia neraka semaksimal mungkin. Di dalam sarang, kami juga dapat menampilkan 99 persen kekuatan tempur kita. Jika Master Tunku berani mencari masalah, maka dia benar-benar meminta mati. Jika bukan karena dewa penguasa yang terlalu kuat, dia mungkin telah merusak segel di sini. Jika tidak, bahkan dewa penguasa pun ada di sini, maka tidak akan terjadi apa-apa. Para dewa jahat berdiskusi dan niat membunuh melonjak. Mereka sama sekali tidak peduli dengan serangan Siaping. Sebaliknya, mereka merasa ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk membalas dendam. Dia ada di sini, Master Tunku ada di sini. Dewa jahat sepertinya merasakan sesuatu. Bagus sekali, mari kita pergi menemui Master Tunku. Mari kita lihat betapa kuatnya dia. Banyak dewa jahat mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Dan pada saat ini, di bawah pimpinan Siaping, pasukan iblis yang tak ada habisnya tiba, tubuh mereka memancarkan energi iblis yang menakutkan, menutupi langit dan bumi. Seluruh sarang monster kosong segera bersiaga. Segel dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam sarang, membentuk formasi susunan pertahanan tiga dimensi. Itu seperti pertahanan mutlak. Tidak peduli bagaimana musuh menyerang, akan sulit untuk menembus pertahanan sarang monster kosong. Kamu ingin bertahan sampai mati. Bagaimana bisa sesederhana itu? Karena dia bersembunyi di sarangnya, kita guncang saja sampai mati. Siaping melambaikan tangannya dan segera mengeluarkan senjata ilahi, Warhon. Ini adalah senjata ilahi yang berasal dari dewa perang dan berisi gelombang suara yang menakutkan. Sound Pateren Mountain, alam mistik yang pernah mengguncang seluruh alam semesta, secara tidak sengaja dipancarkan oleh kekuatan Warhon. Kekuatan gelombang suara yang meletus dari Warhon sudah cukup untuk menembus formasi terbatas yang tak terhitung jumlahnya. Ketika klakson perang dibunyikan, akan ada banyak kematian dan cedera. Itu seperti pasukan yang luar biasa dengan ribuan orang dan kuda menyerang musuh. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Siaping tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan para dewa jahat dan langsung menyerang. Dia datang ke sini untuk memusnahkan para dewa jahat dan bukan untuk membujuk mereka agar menyerah. Dia memegang Warhon dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan senjata dewa. Uuu gelombang, uuu gelombang. Di bawah kekuatan penuh siaping, Warhon segera berbunyi. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gelombang-gelombang suara yang menakutkan menyebar. Gelombang suara membentuk riak hukum Dao dan merembes keluar. Seperti gelombang, ia menghantam sarang monster kosong. Tidak ada formasi yang bisa menghalanginya. Tidak baik. Ekspresi para dewa jahat berubah. Mereka ingin melihat seberapa kuat iblis-iblis ini tetapi siapa yang tahu bahwa Master Tunku begitu tidak tahu malu. Dia benar-benar mengeluarkan senjata dewa untuk menyerang. Dalam sekejap mata, monster hampa yang mendengar warbuk le bahkan tidak bisa bertahan sedetik pun. Jiwa mereka langsung hancur. Ah ah ah. Satu demi satu, monster kosong itu mengeluarkan jeritan nyaring. Dengan sangat cepat, mereka mati secara tragis di sarang monster hampa. Bahkan dewa jahat yang bersembunyi di sarangnya langsung terluka. Mereka merasa tubuh mereka terkena hukum Dao dan jiwa mereka terluka. Darah segar merembes dari sudut mulut mereka. Terlebih lagi, saat warhon berbunyi, gelombang suara datang gelombang demi gelombang. Kekuatannya menumpuk dan itu tidak sesederhana satu tambah satu. Peng peng peng. Dalam sekejap, seluruh sarang mulai bergetar. Banyak dari formasi pembatas mulai retak dan retak, dan seluruh sarang mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Jika ini terus berlanjut, sarangnya pasti akan dihancurkan oleh warhon. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menghentikan Master Tungku. Orang yang tidak tahu malu, dia benar-benar menggunakan senjata dewa. Hentikan Master Tungku, ayo kita bunuh dia segera. Para dewa jahat tidak bisa lagi mengendalikan diri mereka sendiri. Jika mereka tidak bergerak, sarang monster kosong tidak hanya akan dihancurkan, tetapi monster kosong juga akan diguncang sampai mati. So so so. Segera setelah dia selesai berbicara, para dewa jahat ini keluar dari sarang mereka dan berpencar ke berbagai tempat untuk melawan kekuatan ilahi dari warhon. Dalam sekejap, semua serangan riak hancur. Mereka mengeluarkan kekuatan dewa jahat yang menakutkan dan aura mengerikan yang tak terlukiskan menyebar. Sepertinya itu merusak dan memutarbalikan hukum dao di neraka ini. Tuan Tungku Sialan, kamu mendekati kematian. Dewa jahat berteriak dengan marah. Dia memegang tombak setinggi tiga kaki dan dipenuhi dengan niat membunuh. Serang, bunuh Master Tungku. Jangan beri dia kesempatan untuk hidup. Dewa jahat memegang pedang panjang. Tubuhnya mengeluarkan aura gelap yang sepertinya bisa merusak segalanya. Semut, pergilah ke neraka. Dewa jahat tertawa dingin. Dia mengenakan sarung tangan dan ototnya menonjol. Tinjunya menembus ruang. Pada saat itu, ketiga dewa jahat membentuk segitiga dan menyerang Siaping. Seolah-olah mereka telah mengepung Siaping, tidak memberinya waktu atau ruang untuk melarikan diri. Dewa jahat yang bodoh. Siaping tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak melihat dan mengeluarkan artefak dewa kedua, Mejolnir. Ini adalah artefak dewa yang dia temukan di jurang yang dalam dan berasal dari dewa petir. Dikatakan bahwa dia adalah artefak dewa. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Mejolnir miliknya. Dia memahami dao petir dan mampu mengendalikan semua petir di dunia, bahkan petir kesengsaraan. 2948. Dalam sekejap, Siaping tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia memegang gada dewa petir di tangannya dan mengayunkannya ketiga dewa jahat. Ledakan, ledakan, ledakan. Miliaran sambaran petir kesengsaraan ungu menyambar, membentuk lautan petir yang menelan ketiga dewa jahat, membuat mereka tidak punya tempat untuk lari. Apa? Rambut ketiga dewa jahat itu berdiri tegak. Mereka bisa merasakan kekuatan destruktif yang mengerikan dari petir kesengsaraan, yang telah mengunci jiwa mereka. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menghindar, mereka tidak dapat melarikan diri. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar saat ini karena petir kesusahan ungu terlalu cepat. Ketika palu Siaping hancur, miliaran petir ungu membombardir mereka pada saat yang bersamaan. Serangan semacam ini melampaui segalanya, dan melintasi dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh gelombang-gelombang. Ketiga dewa jahat itu mengeluarkan jeritan nyaring. Tubuh mereka terkena serangan itu, dan seolah-olah mereka dihukum oleh miliaran sambaran petir. Sebagai dewa jahat, mereka paling takut dengan petir kesusahan, yang sangat yang dan pantang menyerah. Begitu petir kesengsaraan menyentuh tubuh mereka, rasanya seperti es dan salju yang mencair, melenyapkan sebagian besar kekuatan dewa jahat mereka. Petir kesengsaraan bahkan menyambar Tuhan Yang Maha Esa di tubuh mereka, menembus pertahanan Tuhan Yang Maha Esa dan menyerang bagian terdalam jiwa mereka. Ah! Ketiga dewa jahat itu berteriak, mata mereka membelalak. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan jiwa di dalam ketuhanan mereka langsung menjadi ketiadaan. Mereka langsung mati. Pada saat yang sama, tubuh dewa jahat mereka juga menjadi abu, dan mereka menghilang dari dunia. Hanya tiga dewa ketuhanan jahat yang tersisa di udara. Mustahil. Dewa jahat lainnya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Orang ini belum mencapai alam dewa, dan dia hanyalah seorang setengah dewa. Bahkan jika dia memiliki senjata ilahi, dia tidak bisa begitu menakutkan. Itu hanyalah serangan palu, namun sebenarnya telah membunuh tiga dewa rendah. Kehebatan pertempuran mengerikan macam apa ini? Bagaimana mereka bisa mempercayai hal konyol seperti itu? Sialan. Anak ini telah diberkati oleh asal-usul dunia neraka. Kekuatannya telah ditingkatkan tanpa henti. Saya khawatir dia sudah memiliki kekuatan tempur alam ilahi. Dalam hal kekuatan tempur saja, saya khawatir dia tidak lebih lemah dari seorang Midgod. Salah satu dewa jahat memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia hanyalah seorang pesilat setengah dewa, namun sebenarnya dia memiliki kecakapan bertarung seperti Dewa Tengah. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Jadi bagaimana jika dia dibuff oleh sumber neraka? Ayo kita serang bersama dan bunuh orang ini. Dengan begitu banyak dewa jahat yang menyerang bersama, biarpun anak ini memiliki tiga kepala dan enam tangan, dia tidak akan menjadi tandingan kita. Benar, ayo kita serang bersama dan bunuh anak ini. Banyak dewa jahat dipenuhi dengan niat membunuh dan berteriak dengan marah. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, para dewa jahat tidak hanya tidak takut dengan serangan siaping, tetapi keganasan di tubuh mereka juga terstimulasi. Semuanya menyerang siaping. Hukum jalan agung yang mengerikan meledak dari tubuh para dewa jahat ini. Dalam sekejap, mereka menembus kehampaan neraka dan memutarbalikkan hukum jalan agung selama miliaran tahun cahaya. Ini seperti rantai keteraturan, menyegel ruang waktu neraka ke segala arah. Seolah-olah area di sekitarnya diselimuti oleh domain jalan besar milik para dewa jahat, dan mengubahnya menjadi kerajaan ilahi. Semua hukum makhluk di kerajaan ilahi dikendalikan oleh para dewa. Ini adalah bagian yang menakutkan dari para dewa. Begitu kerajaan ilahi muncul, itu seperti kerajaan ilahi yang menyelimuti ruang waktu ke segala arah. Dimanapun kerajaan ilahi menyelimuti, semua sumber hukum alam semesta akan dirusak. Tidak ada orang biasa yang bisa menggerakkan atau menggunakan kekuatan apapun. Dengan cara ini, bagaimana orang biasa bisa menjadi tandingan para dewa? Mereka seperti semut. Mereka sama sekali bukan lawan dalam dimensi yang sama. Di saat yang sama, kekuatan suci para dewa bahkan lebih menakutkan. Hal itu dapat dengan mudah mengikis hukum alam semesta dan merusak esensi kehidupan. Begitu kekuatan ilahi menyerbu, hal itu dapat langsung menghancurkan kehidupan apapun. Bahkan secercah kekuatan suci pun bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh makhluk di bawah alam ilahi. Itu akan langsung meledakkan tubuh orang biasa. Pada saat ini, ada begitu banyak dewa jahat yang menyerang pada saat bersamaan. Seolah-olah mereka telah menghancurkan ruang waktu neraka. Semua makhluk itu seperti semut, dihancurkan oleh kekuatan suci yang menakutkan. Waktu yang tepat. Mata Xiaoping dipenuhi semangat juang. Tidak ada rasa takut sama sekali. Awalnya, ketika dihadapkan dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Xiaoping bukanlah tandingan banyak dewa jahat. Tetapi pada saat ini, dia mendapat berkah dari seluruh dunia neraka. Ini setara dengan dia menjadi putra takdir seluruh alam semesta. Dia telah memperluas wilayah kekuasaannya ke seluruh alam semesta neraka. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan domain Xiaoping. Sekalipun para dewa dapat merusak hukum sebagian alam semesta, mereka tidak dapat merusak seluruh alam semesta. Jika mereka benar-benar bisa melakukan ini, mereka akan menjadi dewa pencipta. Mereka bukanlah dewa tingkat menengah atau dewa unggul. Oleh karena itu, kekuatan sihir di tubuh Xiaoping sangat menakutkan. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Meskipun kualitas kekuatan sihirnya jauh dari kekuatan ilahi para dewa, namun perubahan kuantitatif menghasilkan perubahan kualitatif. Dengan berkah dari seluruh sumber kekuatan semesta, bahkan kekuatan sihir di tubuhnya dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan ilahi. Itu seperti setetes air yang tidak bisa melawan baja. Namun air di seluruh lautan dapat dengan mudah memutar baja dan menghancurkannya menjadi serpihan. Yang terpenting, dia tidak hanya mengandalkan kekuatan sihir di tubuhnya. Dia juga memiliki banyak senjata ilahi yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Senjata ilahi tertinggi, Six Paths Milstone. Dalam sekejap, siaping membuat gerakan meraih dan mengeluarkan Six Paths Milstone. Ini adalah artefak dewa yang tak tertandingi dari era neraka sebelumnya. Itu membawa keberuntungan karma neraka yang tak terbatas dan mengandung kekuatan ilahi yang tak terbayangkan. Bahkan senjata ilahi terkuat di alam semesta dewa jahat tidak dapat dibandingkan dengan batu kincir enam jalan. Hualala gelombang. Ketika Six Paths Milstone muncul, miliaran tahun cahaya diselimuti olehnya. Pada saat ini, waktu dan ruang miliaran tahun cahaya berhenti. Semua dewa jahat tercengang. Mereka bisa merasakan tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah mereka ditekan oleh kekuatan yang sangat besar. Hanya pikiran mereka yang bisa bergerak. Apa? Apa ini? Para dewa jahat tercengang. Mereka melihat Six Paths Milstone seperti bintang, membentang miliaran mil di kehampaan. Itu memancarkan aura yang luas, kuno, dan abadi. Itu berisi kekuatan enam jalan, dao surgawi, dao hewan, dao hantu, dao asura, dao manusia, dao neraka, dan banyak lainnya. Itu berputar dan membentuk kekuatan reinkarnasi enam jalan. Pada saat ini, mereka dapat merasakan bahwa senjata ilahi ini mengandung aura ketuhanan yang tak tertandingi. Tampaknya ada reinkarnasi hidup dan mati, reinkarnasi empat musim, dan bahkan reinkarnasi alam semesta. Kekuatan reinkarnasi yang tak ada habisnya melonjak dari Six Paths Milstone. 2949 Lari, lari, ini adalah senjata dewa terkuat di zaman neraka terakhir, enam jalan reinkarnasi. Salah satu dewa jahat sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan tangis ketakutan. Ini adalah artefak ilahi yang menakutkan yang bahkan dapat dengan mudah menekan dewa iblis, menghancurkan mereka menjadi potongan daging dan darah. Dikatakan bahwa itu berisi kekuatan tertinggi dari siklus reinkarnasi alam semesta. Setelah diaktifkan, itu akan menghasilkan kekuatan tertinggi dari siklus reinkarnasi alam semesta. Kekuatan zaman alam semesta. Ia memikirkan legenda enam jalan reinkarnasi dan merasa ketakutan. Mustahil. Bukankah mereka mengatakan bahwa enam jalan reinkarnasi telah dihancurkan? Bagaimana senjata dewa ini masih ada? Lelucon macam apa ini? Salah satu dewa jahat tidak dapat mempercayainya. Dia mendengar bahwa senjata sale ini dihancurkan selama perang dengan alam semesta abadi dan menghilang ke dalam kekacauan abadi. Bagaimana senjata dewa bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Bahkan jika senjata itu dihancurkan, senjata itu bisa dipulihkan. Anak ini pasti telah memperoleh senjata dewa terkuat di neraka, enam jalan reinkarnasi. Itu sebabnya dia begitu sombong. Sial, kita ditipu. Kita benar-benar ditipu. Pantas saja anak ini begitu tak kenal takut. Dia mengandalkan kekuatan senjata dewa ini. Mundur, segera mundur. Kembali ke alam semesta dewa iblis. Anak ini bukanlah seseorang yang bisa kita tangani. Hanya dewa jahat tingkat penguasa yang bisa membunuhnya. Para dewa jahat ketakutan. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari enam jalan reinkarnasi. Itu bahkan belum muncul, tapi mereka bisa merasakan daging, jiwa, dan bahkan ketuhanan mereka dihancurkan. So-so. Para dewa jahat tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Mereka berharap orang tuanya bisa memberi mereka dua kaki lagi. Yang mereka inginkan hanyalah melarikan diri kembali ke alam semesta dewa iblis. Namun sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Karena di bawah kendali siaping, six patas milstone runtuh. Dao surgawi, dao hewan, dao hantu, dao asura, dao manusia, dan dao lainnya berputar satu sama lain, menciptakan kekuatan hidup dan mati, yin dan yang. Kekuatan enam jalan reinkarnasi bahkan melonjak dari enam jalan reinkarnasi, seolah ingin menghancurkan segalanya dan mengembalikannya ke kekacauan. Hong lama sekali gelombang. Dalam sekejap, enam jalan reinkarnasi tanpa ampun runtuh dan menghantam para dewa jahat. Ah ah ah. Segera, para dewa jahat mengeluarkan teriakan nyaring seperti babi yang disembeli. Mereka bisa merasakan tubuh mereka dihancurkan oleh enam jalan reinkarnasi. Segera setelah mereka melakukan kontak, kekuatan mengerikan dari enam jalan reinkarnasi hancur. Semua dewa kecil langsung terbunuh. Mereka langsung berubah menjadi kabut berdarah dan berubah menjadi abu. Adapun para dewa, mereka mampu bertahan untuk jangka waktu tertentu. Namun setiap kali Batu Gerindra enam jalan berputar, alam semesta seolah-olah mengubah siklus reinkarnasinya. Kekuatan reinkarnasi yang mengerikan terus beredar dan aura keos yang menakutkan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Dan kemudian, dalam beberapa tarikan nafas, dewa itu juga dihancurkan menjadi daging cincang. Haigat yang tersisa nyaris tidak mampu melawan. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengedarkan kekuatan ilahi di tubuh mereka dan bahkan mencoba melarikan diri. Namun melakukan hal itu akan sia-sia. Kecelakaan gelombang-gelombang. Six Pathes Milstone menghasilkan gelombang kekuatan melahap yang mengerikan. Dalam sekejap, para Haigat tersedot ke dalam Six Pathes Milstone. Rasanya seperti menggiling susu kedelai. Kekuatan primal keos dan reinkarnasi akan dihasilkan dari dalam, dan itu akan melenyapkan kekuatan hukum dao besar dan teknik magis dewa tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, tidak, tidak. Ampuni aku. Ampuni kami. Kami tidak akan berani. Kami tidak akan berani lagi. Ampuni kami. Kami berjanji bahwa kami tidak akan pernah menyerang alam infernal lagi. Tolong selamatkan nyawa kami. Para dewa jahat berteriak. Mereka sangat ketakutan. Hanya setelah mereka tersedot ke dalam Six Pathes Milstone barulah mereka menyadari betapa menakutkannya senjata ilahi ini. Setelah mereka masuk, Batu Gerindra Enam Jalan berputar dan menghancurkan mereka berulang kali. Aura keos yang tak ada habisnya menghancurkan semua yang dilewatinya. Bahkan ketika mereka bangun, mereka dihancurkan menjadi daging cincang oleh kekuatan Enam Jalan Reinkarnasi. Itu lebih menyakitkan dari penyiksaan apapun di dunia. Mati. Siaping tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Dia hanya meminjam kekuatan sumber energi dunia neraka untuk membuat Batu Gerindra Enam Jalan melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Begitu dia kehilangan dukungan sumber energi dunia neraka, kekuatannya sendiri akan berkurang ke kondisi semula. Dia tidak akan bisa menandingi para dewa yang lebih tinggi ini. Oleh karena itu, meskipun mereka lemah, yang terbaik adalah membunuh mereka semua sekaligus. Terlebih lagi, perkataan para dewa jahat ini tidak dapat dipercaya. Mereka yang bukan dari ras yang sama pasti mempunyai niat yang berbeda. Gemuruh gelombang. Di bawah kekuatan penuh siaping, Six Patas Greenstone berputar dengan ganas, menghasilkan kekuatan reinkarnasi dan kekuatan keos yang menakutkan. Kaca-kaca-kaca. Dong, detik berikutnya, para dewa yang lebih tinggi ini tidak dapat menahannya sama sekali. Mereka dihancurkan menjadi daging cincang dan bahkan jiwa mereka pun dilenyapkan. Mengambang di kehampaan adalah segumpal daging dan darah para dewa jahat, serta ketuhanan yang mereka tinggalkan setelah mereka mati. Seperti yang diharapkan dari Batu Gerindra Enam Jalan, itu sangat kuat. Seru siaping, dia merasakan tubuhnya melemah. Faktanya, jika bukan karena dukungan sumber energi seluruh alam semesta, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh dari Six Patas Greenstone. Terlebih lagi, setelah menggunakannya sekali, dia kehilangan lebih dari 90% energi misteriusnya. Dia merasa lemah tidak seperti sebelumnya. Jika dia menggunakannya lagi, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Tapi bagaimanapun juga, semua dewa jahat yang menyerbu dunia neraka terbunuh. Dalam waktu singkat, tidak ada dewa jahat yang berani menyerang dunia neraka. Bagaimana ini mungkin? Tuan dewa jahat semuanya mati. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana iblis di dunia neraka bisa begitu menakutkan? Lari, cepat lari. Kita tidak bisa tinggal di dunia neraka lebih lama lagi. Kembalilah, kembalilah sekarang. Kembalilah dan lapor pada penguasa. Segera kirimkan berita ini kembali. Dela yang menakutkan telah muncul di dunia neraka dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Pada saat ini, monster kehampaan sangat ketakutan saat melihat ini. Itu hanya satu serangan dan semua dewa jahat dilenyapkan. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Seberapa mengerikankah kekuatan tempur ini? Bahkan dewa jahat pun dengan mudah dibunuh oleh iblis ini. Lalu, bukankah mereka, udang kecil, akan dihancurkan sampai mati oleh iblis ini dalam hitungan menit? So so so. Dalam sekejap mata, monster kehampaan itu lari ketakutan, tidak berani tinggal di tempat mereka berada. Mereka semua berlari kembali ke sarangnya dengan kacau. Kemudian, mereka panik dan menyerbu ke dalam terowongan ruang waktu yang menghubungkan dunia neraka dan alam semesta dewa jahat. Monster hampa ini bahkan tidak menoleh ke belakang saat mereka semua berlari kembali ke alam semesta dewa jahat. Tetapi pada saat ini, di bawah perintah siaping, semua iblis mulai menyerang sarang monster kosong. Mereka ingin menghancurkan terowongan ruang waktu yang menghubungkan neraka. 2950 Gemuruh Gelombang Dalam sekejap, di bawah serangan siaping dan serangan iblis, seluruh sarang monster kosong hancur. Semua monster kosong dibunuh sebelum mereka bisa melarikan diri. Bahkan terowongan ruang waktu dihancurkan oleh pukulan siaping. Tidak ada lagi monster kosong yang bisa memasuki dunia hades dari alam semesta dewa jahat. Kalaupun mereka ingin membangun terowongan ruang waktu baru, itu akan memakan waktu lama. Dewa jahat tidak akan bisa datang dari alam semesta dewa jahat dalam waktu singkat. Dewa jahat menderita kerugian besar dalam perang ini. Lebih dari 300 dewa jahat telah mati di dunia hades, dan ada banyak dewa unggul di antara mereka. Dunia hades sedang berevolusi. Siaping bisa merasakan sumber dari seluruh dunia hades bersorak. Setelah dia membunuh banyak dewa jahat dan menghancurkan terowongan ruang waktu, sumber energinya meningkat pesat. Sarang monster hampa itu seperti tumor di tubuh manusia, terus-menerus melahap sumber energi dunia hades. Sekarang sarang monster hampa telah dibasmi, tumornya seperti telah dibasmi, dan dunia hades telah memulihkan kesehatannya. Pada saat yang sama, kematian banyak dewa jahat dan monster hampa telah meninggalkan sumber energi mereka di dunia hades, meningkatkan sumber energi dunia hades dan mempercepat evolusinya. Dia bisa merasakan bahwa setelah kematian dewa jahat, sumber energi dunia hades tampaknya meningkat tiga kali lipat, dan kecepatan dunia hades meningkatkan sumber energinya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini mata siaping berbinar. Setelah membunuh dewa jahat dan monster kehampaan, dia juga menyerap sejumlah besar energi dari mereka. Seketika, dia merasakan garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya bangkit. 100 juta, 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Dia telah membangunkan 95 triliun sel gagak emas neraka di tubuhnya. Sekarang setelah dia mendapat manfaat dari daging dan darah para dewa jahat dan monster hampa ini, sel-selnya bangkit lebih cepat. 96 triliun, 97 triliun, 98 triliun, 99 triliun. Pada akhirnya, dia telah membangkitkan total 100 triliun sel neraka gagak emas. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, semua sel gagak emas neraka di kedalaman tubuhnya telah terbangun sepenuhnya, dan garis keturunan gagak emas neraka juga telah terbangun, menyatu ke dalam anggota tubuh dan tulang siaping. Seolah-olah gagak emas neraka telah dibangkitkan di dunia hades. Dia telah sepenuhnya membangkitkan garis keturunannya. Siaping bisa merasakan tubuhnya dipenuhi energi gagak emas neraka. Setiap sel di tubuhnya telah berubah menjadi sel gagak emas neraka. Itu seperti matahari keemasan gelap, menyala dengan panas abadi. Dengan tubuhnya sebagai pusat, area dalam 100 triliun tahun cahaya diselimuti oleh auranya, membentuk domen dewa iblis yang absolut. Api emas gelap yang tak berujung menyala dengan ganas. Samar-samar, gagak emas neraka lahir di kedalaman kehampaan. Itu terbakar dengan api neraka dan api gagak emas, yang tampaknya terkait dengan kekuatan hukum kematian dan hukum kehidupan. Itu seperti dewa iblis super yang terbentuk dari hukum, mengandung kekuatan dewa iblis yang luar biasa, seolah-olah itu adalah makhluk menakutkan yang terbentuk dari jalinan hidup dan mati. Pada saat ini, seluruh tubuh siaping berubah menjadi api. Seolah-olah dia telah berubah menjadi makhluk hidup berelemen. Daging dan energi unsurnya terus-menerus berubah, mengandung misteri kehidupan yang paling mendalam. Ini adalah kenangan akan gagak emas neraka. Dalam sekejap, siaping sepertinya merasakan kenangan terdalam dari garis keturunan gagak emas neraka. Itu adalah warisan garis keturunan, yang juga merupakan kenangan dari gagak emas neraka sebelumnya. Segera, kenangan ini terus melintas di kedalaman lautan kesadarannya seperti sebuah film. Dia melihat kehidupan gagak emas neraka. Gagak emas neraka terus-menerus bertarung di neraka. Hanya kekuatannya sendiri yang bisa menguasai dan membakar segalanya. Dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis di tangannya. Ia memiliki rekor pertempuran yang gagak berani dan ganas. Ia telah menguasai kekuatan hukum kehidupan dan kematian. Itu adalah satu-satunya dewa iblis spesial di neraka, cukup untuk membuat dewa iblis pun gemetar ketakutan. Itu telah menekan alam neraka sebanyak pasir abadi. Bahkan penguasa neraka terpaksa mengakui statusnya dan sejajar dengan penguasa neraka. Setiap alam neraka memiliki matahari yang terkondensasi dari kekuatan gagak emas neraka. Itu secara langsung menjadi satu-satunya matahari neraka, bersinar untuk selamanya dan tertinggi. Ia juga telah menjalani sembilan kehidupan di dunia neraka, dan juga memberikan kontribusi yang besar. Bisa dikatakan memiliki prestasi militer yang luar biasa. Namun, dunia neraka yang tak terkalahkan akhirnya menemukan tandingannya, dan itu adalah alam semesta abadi. Itu adalah alam semesta super yang tidak kalah dengan dunia neraka. Alam semesta itu telah melahirkan banyak dewa yang kuat, yang masing-masing memiliki artefak abadi dan tidak terkalahkan. Pada saat yang sama, pencarian surgawi dari alam semesta abadi juga tak terkalahkan. Dia memegang penobatan para dewa, segel diok Celestial Tyrk, cambuk penyerang dewa, dan artefak dewa tertinggi lainnya. Bahkan penguasa neraka agak lebih rendah darinya. Awalnya, kedua alam semesta super ini takut satu sama lain dan hidup harmonis. Namun, suatu hari, mereka berebut sebuah benda, memulai perang epik yang berujung pada kehancuran kedua alam semesta. Dewa-dewa dan dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya bertarung. Celestial Tyrk dan penguasa neraka memulai perang. Kedua belah pihak bertempur hingga langit runtuh dan bumi retak. Pertarungan antara enam jalan reinkarnasi dan penobatan para dewa adalah bentrokan antara dua artefak dewa tertinggi. Dewa abadi dan dewa iblis jatuh satu demi satu. Bahkan Celestial Tyrk dan penguasa neraka tidak dapat menanggung kerugian perang. Sumber daya kedua alam semesta telah habis, dan pada akhirnya kedua alam semesta tersebut runtuh. Banyak dewa iblis dan dewa binasa bersama. The Celestial Tyrk dan penguasa neraka juga runtuh pada saat yang bersamaan. Bahkan gagak emas neraka dan banyak dewa yang kuat mati bersama. Alhasil, kedua alam semesta super itu musnah dalam sungai panjang sejarah. Batu pencerahan kekacauan primal. Mata Siaping berbinar. Dia segera tahu apa yang diperebutkan oleh para dewa dari dua alam semesta. Itu adalah batu pencerahan primal chaos. Biji ini adalah harta karun tertinggi yang lahir dari kedalaman kekacauan. Legenda mengatakan bahwa selama seseorang mengendalikan batu pencerahan primal chaos, mereka akan mampu memahami 3.000 hukum dawa besar dan naik ke alam dewa penciptaan. Bisa dibayangkan betapa gilanya Celestial Tyrk dan penguasa neraka setelah mendengar tentang ini. Untuk memperebutkan harta karun ini, mereka bertarung satu sama lain dengan segala cara. Ini karena mereka telah menjalani total sembilan kehidupan. Sembilan adalah angka ekstrim, yang pada dasarnya merupakan batas alam semesta. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang ke-10. Jika tidak ada satupun dari mereka yang bisa naik ke alam dewa pencipta, maka ketika waktunya habis, semua dewa akan musnah bersama alam semesta. Mereka akan terjebak sepenuhnya dalam siklus reinkarnasi dan berubah menjadi abu. Karena itu, Celestial Tyrk dan penguasa neraka berjuang untuk posisi dewa penciptaan. Kedua alam semesta super mengalami pertempuran yang menghancurkan bumi. Itu adalah pertempuran yang mengguncang langit dan menghancurkan bumi. Pada akhirnya, tidak ada yang menang. Terima kasih telah menonton!